Halo semuanya, selamat datang di podcast selepas senja episode ke-59 Apa kabar semuanya? Gue udah lama banget gak nongol, udah lama banget gak bikin podcast Sampai ditegor-tegorin sama temen-temen podcast selepas senja Yang baik hati sama gue ngingetin Kapan dong kak ini podcastnya nyala lagi, kapan dong posting lagi Gue banyak banget hal yang terjadi dalam kehidupan gue Yang membuat gue tuh bener-bener satu tidak dapat berfungsi dengan benar Dan gue mempergunakan energi-energi yang tersisa untuk meneruskan hidup Dan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan gue Jadi dua bulan yang lalu kira-kira itu bokap gue kena stroke Dan sebelumnya memang udah beberapa kali gue dihantem Sama berita-berita dari keluarga deket Temen-temen yang pergi dikarenakan ya kan covidnya lagi naik banget waktu itu Sekarang juga tapi udah mulai turun ya Jadi makanya kita Percaya atau enggak lo yang penting adalah saling jaga Saling jaga bukan cuma jaga diri Cuma jaga orang-orang yang emang lo sayangin Tapi juga manusia-manusia lain di sekitar lo gitu Nah dua hampir sekitar kalau enggak salah ya deh dua bulan yang lalu Bokap gue belum nyampe malah dua bulan yang lalu tuh bokap gue kena stroke Dan ternyata ya memang enggak akan pernah siap gitu loh yang namanya Gue mau cerita sama lo Waktu gue dulu masih sekolah masih remaja Gue punya beberapa temen yang kehilangan orang tuanya Dan disitu gue punya pikiran Atau ngebatin Aduh Tuhan kalau bisa Jangan diambil orang tua aku Sampai aku udah besar Sampai aku udah menikah Sampai aku punya anak Supaya mereka sehat Supaya mereka ada gitu loh Buat keluarga ini buat anak-anaknya Dan waktu bokap gue sempet kena cancer dulu Pas gue lagi sekolah Kalau lo udah ngikutin podcast ini Pasti pernah denger gue cerita mengenai dia Jadi dia pernah kena cancer dan itu cukup ngantem gue banget Dan disitu tuh gue berdoanya sama gitu Kalau bisa selamatkanlah bokap gue Jangan sampai gue kehilangan bokap di masa yang masih muda Sangat muda ini Tapi ternyata Pas waktu Beberapa bulan yang lalu Oh beberapa sih Kesannya panjang banget Hampir dua bulan yang lalu itu dia kena serangan stroke Dan gue dapet terima Kabar dari nyokap gue Bahwa bokap gue tuh udah yang Udah geletak Udah muntah-muntah gitu ya Dan disitu tuh gue tuh di jalan tuh masih yang gila ya Ternyata sampai kapanpun Walaupun lo udah menikah Walaupun lo udah punya anak Walaupun lo udah dewasa Gak akan pernah ada kata siap untuk kehilangan orang yang lo sayangin Gak akan ada Apa ya Kita gak akan Oh ya sudah gitu loh Oh ya udah Udah umurnya Udah waktunya Gue udah cukup besar Itu pasti kena Hantem itu pasti Goyang Elunya goyang gitu loh Dan Jangan Walaupun mungkin Tingkat Tingkat goyangannya tuh Lebih Gak segoncang Pada saat Waktu gue tau Bokap gue kena cancer Itu dulu Tapi ya tetap goyang Tetap yang namanya Nangis bomba ya Gue Tau bokap gue sakit Gue Begitu dateng Ke rumah Gue ngeliat Dia udah gak sadar Dia Udah gak bisa Bediri Udah gak bisa jalan Udah gak bisa ngomong Pada saat itu Gue harus Mapah dia Turun dari lantai dua Sama laki gue Turun ke bawah Dan Masuk ke dalam Klinik dokternya Pada saat itu tuh Bener-bener yang PPKM tuh Lagi yang Bener-bener ketat banget Jadi Gue langsung ke klinik dokter Yang bukan ke rumah sakit Untuk Pertolongan pertama Dulu Dan mungkin Apa ya Karena gue juga Ngeliat Berita-berita Dan postingan-postingan Temen gue Dimana Ada yang sakit Dan Gak diterima sama rumah sakit Gak bisa masuk Gak bisa dilayanin Gak bisa Ya pokoknya Waktu itu tuh Yang kepikiran Oke Dokter yang paling cepat Yang bisa langsung Ke dokternya Klinik Atau apa Yang Bukan rumah sakit Dan kebetulan Pas gue lagi Ngebopong bokap gue Masuk ke dalam mobil Tetangganya bokap gue Itu pas keluar Nanyain ke gue Kenapa Papanya Ya waktu itu Gue kan belum tau Bahwa itu adalah stroke Gitu ya Nah cuman Dilihat dari Cara dia ngomong Dilihat dari Dia gak bisa ngangkat tangan Itu udah Udah ada Feeling kesana Tapi Ya gue masih Belum mau suuzon Masih belum mau suuzon Dan gue ngomong Iya tadi Muntah-muntah Dan Ini mungkin lemes banget Terus dia Dia ngingetin lagi Jangan dibawa ke rumah sakit Ya mbak Bawa aja Ke dokter Atau klinik terdekat Ya Akhirnya Kita bawa dia ke dokter Untuk pertolongan pertama Dia lemesnya itu Terus Abang gue yang nomor satu Juga langsung Langsung ke klinik itu Begitu tau Mau dibawa kesana Dia langsung Gak balik lagi Ke rumah orang tua gue Dia langsung Ke klinik itu Dan untungnya ada dia Jadi gue Ngegendongnya Gak sendirian Karena Beda loh Yang namanya Gak tau ya Yang namanya Ngegendong orang sadar Sama orang yang Bener-bener Gak ada Pertahanannya Gitu loh Gak ada Nopangnya itu Gak ada Itu Kayaknya lebih berat Atau sebenarnya Sama aja sih Kan ya bebannya Beratnya dia Cuman Karena dia udah Lemes banget Dan dia udah Gak bisa Gak Gak sadar Jadinya Semuanya tuh Tertumpu Sama yang Gendong Gitu Nah pas Dibawa ke sana Dokter masih Periksa-periksa Dan emang Bukan covid Dilihat Saturasinya Segala macem Itu gak Dia harus Ada PCR Dan lain sebagainya Tapi karena itu Udah Udah Kesorean Gitu ya Yaudah Akhirnya Dikasih Pertolongan pertama Untuk dia Balikin Energinya dulu Balikin Tenaganya dulu Dan untung Wokap gue tuh Pas udah ke dokter Itu dia Udah Masih Apa maksudnya Bisa dimasukin Sorry ya Agak-agak Panik gue cerita Agak Enak Dia untuk Apa ya Makan Dia Dia Laper Dia mau makan Karena mungkin udah keluar Semua tuh isi perutnya Akhirnya dikasih makan Bubur Waktu itu Terus Nyokap gue Telepon Gitu Bukan telepon sih Nge WA gue Pas Jam berapa pagi Dan disitu Gue juga baru dapet Habar juga Bahwa Saudara gue Saudara deket Itu pergi Gara-gara covid Wah itu pokoknya tuh Beruntun Dan berturut-turut Kehantem 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 Jadinya gue juga pengen ngomong Itu rasanya Aduh Lu pernah kan yang namanya Kena masalah Kena Kena Ngadepin Satu situasi Dan kondisi Yang bertubi Tubi Tubi Sampai lu tuh kayaknya Gak punya Energi untuk Ngomong Itu yang terjadi Sama gue Jadi waktu itu tuh Gue Bener-bener yang Wah Gak mood Gak semangat Gak ada energinya Gak pengen ngapa-ngapain Itu mata udah bengep Baru selesai Cerita yang ini Udah lanjut lagi cerita yang ini Udah lanjut lagi cerita yang ini Udah lanjut lagi cerita yang ini Dan Iya itu Gue Bener-bener yang Gue harus Butuh waktu Untuk Untuk nge-charge Diri gue Supaya gue bisa Balik lagi Dan tetap bisa Menjalani Hari-hari gue Gitu Nah Keesokannya Karena nyokap gue tuh Takut ya Memang ini Ditakutin Stroh Karena si dokter yang Umum itu kan Cuman Belum bisa Meng-observe Dia Secara komplit Dan secara Bener Cuman diberikan Pertolongan pertama Jadi Dia masih harus Meng-observasi dulu Sedangkan kan Kalau kayak begini Kan gak bisa nunggu Akhirnya Besokannya Dibawalah Ke Rumah sakit Pond Sama Nyokap sama Abang gue Waktu itu Gue gak bisa Karena gue Harus Vaksin Dan Ternyata Emang bener Kena stroke Dan dia Dirawat Disitu Selama Hampir kurang lebih Seminggu Dan Bersyukurnya 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 Setelah Abis Dirawat Disitu Karena memang kan Langsung ditanganin Langsung di Langsung diurus Langsung di Bener-bener Langsung di handle Gitu loh Sama Sama dokter-dokter Disana Jadi Nutrisinya Masuk Obatnya Masuk Kita kan gak tau ya Kalau yang namanya Kita kasih makan Di rumah Dengan Misalnya Dia maunya Cuman bubur Nutrisinya kan Gak lengkap Gak komplit Gak bisa Men support Badannya Dan Waktu disana itu Bener-bener Kelihatan Pelan-pelan Dia udah mulai Ngomong Terus dia Pelan-pelan Mulai berdiri Dan sekarang sih Syukurnya Udah Bisa jalan Tangannya juga Udah bisa Tapi memang Ya Tidak selancar Sedia Kala Tetapi Udah Jauh 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 Sekali Kemajuannya Ngomongnya juga Udah semakin jelas Dan udah Kayak biasa lagi sih Kalau yang gue Lihat sekarang Cuman mungkin Sekarang lebih cepat capek Lebih cepat ngantuk Gitu ya Dan memang Kalau menurut Kata dokternya Setelah beberapa kali Check up Ya Kalau sudah kena itu Untuk kemungkinan Kembali Seperti sedia kalah Ya memang Tidak bisa Cuman Bisa Untuk Dimentain Supaya Nggak kena Serangan berikutnya Ataupun Tidak terjadi Serangan berikutnya Ataupun Ya Di Apa ya Dijaga Semaksimal Mungkin lah Supaya bisa Tetap sehat Gitu Jadi ada dietnya Ada pantangannya Dia nggak boleh Ngapa-ngapain Tapi memang Bokap gue ini Karena orangnya Aktif sekali Dia tuh Sampai sebelum Terjadi ini semua tuh Dia masih naik sepeda Dia masih Nyetir mobil Padahal umurnya Udah hampir 80 tahun Dia masih suka Naik turun Naik turun Naik turun Pake tangga Benerin Genteng Walaupun Kitanya Udah Beberapa kali Coba Ngingetin Gitu ya Cuman yang namanya Namanya Orang tua Kadang-kadang Sulit Untuk Dibilangin Tapi Yang gue Mau ceritain Adalah Sorry ya Gue minum dulu Yang mau gue ceritain Adalah Beberapa kali Gue nganterin Bokap gue Untuk Ke rumah sakit Dan disitu kan Karena itu pusat Syaraf dan lain sebagainya Disitu ya Maksudnya syaraf Otak Itu disitu Gue ngeliat Setiap kali gue kesana Gue ngeliat orang yang Ya Kena stroke Yang ada gangguan Syaraf Ada gangguan ke otak Yang udah geletak Yang didorong di korsi roda Yang udah Nggak bisa jalan Seperti pada umumnya Kita Kalau kita sehat Dan disitu gue Banyak mikir Banyak mikir Dan Banyak Bersyukur banget Karena gue sadar Tentang keadaan gue Yang tahun lalu itu Itu nggak telat Karena tahun lalu itu Gue tuh hampir kena stroke Karena gue Obes Obesitas Gitu ya Gue masuk ke Dalam tahapan Obesitas Tipe 2 Kalau misalnya Gue masukin ke Kalkulator itu Buat kalian yang belum tau Gue waktu itu Beratnya 120 Hampir 121 kilo Kalau lo pengen Apa ya Ngeliat perjalanan Dan cerita perjalanan gue Gue punya Channel khusus Untuk itu Namanya Poppy Punk Di Youtube juga Karena itu Gue bikin Ada sebabnya Satu adalah Satu adalah Gue pengen berbagi cerita gue Dan siapa tau ada yang perlu Dan gue pengen nolong orang Karena gue juga Ngerasa ketolong banyak Karena Orang-orang yang mau berbagi ilmunya Orang-orang yang mau berbagi ceritanya Orang-orang yang mau berbagi kisahnya Sehingga gue termotivasi Sehingga gue bisa belajar Sehingga gue Bisa tau banyak hal Dan Gue gak mau Pengetahuan dan informasi Yang membantu gue Berhenti di gue aja Gue pengen juga Ngebantu orang lain Salah duanya adalah Waktu orang-orang Mengetahui perubahan gue Mereka banyak nanya Dan kadang-kadang Nanya pada saat itu Dan mungkin pada saat itu Mereka belum siap Belum siap untuk menjalani Atau Untuk merubah pola hidupnya Sehingga Mereka bilang Oh iya deh nanti deh Ataupun misalnya Gue lagi sibuk Atau gue lagi ini Gue lagi itu Gue belum punya niat Dan lain sebagainya Sehingga mereka Gak Gak menjalani itu Dan mungkin Informasi yang gue berikan Itu Dilupain Sehingga Beberapa Waktu kemudian Saat mungkin Mereka ngeliat lagi Postingan gue Karena gue sering posting itu Di IG gue IG gue yang Apa ya Buat gue pribadi Ada di Alice Leons Di IG Gue suka Berbagi Apa sih yang gue lakuin Gue masak apa sih Gue ngapain aja sih Gue sering disitu Dan belakangan Satu tahun belakangan ini Gue banyak Posting mengenai Apa ya Hal yang gue lakukan Saat gue mulai Perjalanan diet gue Perjalanan diet Diet Merubah Pola hidup Pola hidup gue Dan Waktu gue posting lagi Mereka mungkin Orang yang sama Ngeliat gue Dan mungkin Pengen diet lagi Tapi dia mungkin Sudah lupa Gue udah ngapain Waktu itu gue udah cerita Dan mungkin malah Scroll Jadi mereka nanya lagi Sehingga Ya gue Ya tinggal ngomong Lu bisa liat tuh Di Youtube Gue yang Itu Popipang itu Lu bisa Ngeliat disitu lengkap kok Perjalanan gue Gue compactin Gitu ya Dari 121 kilo Sampai 60 kilo Terakhir berapa minggu Yang lalu Gue nimbang Itu ada semua Gue ngapain aja Dan emang Yang namanya Gue yang ngejalanin Satu tahun Perjalanan Merubah Pola hidup gue Itu enggak Cuman Dengan satu cara Yang itu aja Gue berubah Awalnya bagaimana Sampai akhirnya Gue menemukan Oh ya Ini adalah Cara yang paling cocok Cara yang paling sehat Cara yang paling Gue bisa Nikmatin Dan cara yang bisa Gue pertahanin Walaupun Gue udah mencapai Berat badan Yang emang Lebih dari cukup Maksudnya Buat gue sendiri Mungkin buat beberapa orang Kamu masih gemuk Tapi buat gue Gue sekarang aja Dengan berat gue Yang Gue soalnya Tiga bulan terakhir Gue tuh udah Udah gak Udah gak banyak Naik timbangan Gitu loh Maksudnya Udah gak Nimbang-nimbang Gue cuman tinggal Ya Gue Nerusin aja Apa yang gue sering lakuin Nerusin aja Apa yang gue udah lakuin Kan biasa ada ya Orang namanya Diet Terus udah selesai Udah nyampe Ke beratnya dia Terus dia Udah Lepas Terus balik lagi Begitu beratnya naik Dia ngomong Ya Diet ini gak cocok Soalnya bikin yoyo Naik turun Beratnya yang udah turun Naik lagi Ya iyalah Kalau gak Dijaga Semuanya juga akan balik Seperti sedia kala Kayak misalnya Lo pake skincare Dirawat Dipakein krim ini Krim itu Bersih Glowing Tapi begitu Lo udah gak pake lagi Lo gak pernah perawatan lagi Lo gak pernah ngurus muka Kulit lo lagi Yang ada Ya beruntusan lagi Jerawatan lagi Ya kusam lagi Dan lain sebagainya Kembali ke masa-masa Seperti sebelum Lo mengadakan perawatan Karena apa Ya karena Apa yang udah lo rawat Itu tinggalin Terus lo balik lagi Ke hal yang sebelumnya Sama juga Sama Semuanya Ini bisa diterapin Sama segala Sesuatu sih Kalau gue bilang ya Kayak misalnya kita Bisnis juga bisa begitu Lo ngelakuin bisnis Waktu lo konsisten Waktu lo Apa ya Rajin Waktu lo Mendedikasikan diri lo Dan lain sebagainya Itu akan berkembang Tapi begitu Oh ya Udah berkembang Udah ada hasilnya Terus lo malas-malesan lagi Ya jatuh lagi Sama kayak diet Semuanya juga begitu Saat lo Tidak melakukan cara Yang membuat lo sukses Itu akan Membawa lo Ke kembali arahnya Bebalik arah Mundur lagi Mundur lagi Sama juga Waktu diet Juga begitu Jadi Gue memang mencari Selama perjalanan Hampir setahun itu Belum setahun Jadi sepuluh bulan Kali ya Sepuluh bulan Gue udah turun 60 kilo Jadi separoh dari badan gue Bangga dong Bangga banget Itu yang namanya Nurunin segian banyak tuh Nggak gampang Tapi bukan Nggak mungkin Tapi mungkin Buat beberapa orang Oh ya lama Ada lo orang-orang Yang memberikan Respon Seperti itu Oh Lo turun 60 kilo ya Pop Iya Gue dipanggilnya Pop Lo turun 60 kilo ya Pop Iya berapa lama Ya sekitar 10 bulanan lah Gue bilang gitu kan Iya lama ya Dalam hati gue Hah Lama Buat gue Itu udah cepet banget Gue Perkiraan gue ya Nurunin 60 kilo Itu Perkiraan gue loh Itu bisa hampir 2 tahun Gue disini gue Waktu awal Maksudnya waktu Tahun sebelumnya itu Gue mulai Gue di otak gue Ya mungkin sekitar 2 tahun lah Gue baru bisa Mencapai ke berat Normal Maksudnya berat yang ideal Sesuai dengan tinggi badan gue Nah Kembali lagi ke cerita Yang gue tadi ceritain Masalah gue Ngeliat orang-orang Yang Sakit Dan lain sebagainya Dan gue teringat Saat gue hampir kena stroke Jadi Waktu gue baru awal-awal Ngelakuin diet Dimana gue masih Makan yang tinggi Karbohidrat Masih Makan-makan Dengan Apa ya Walaupun Gue sudah mengatur Waktu makan gue Mengurangi Makan gue yang tiap menit itu Menjadi 5 kali dalam sehari Tetapi Cara pengolahan Dan hal-hal yang gue masukin Hal-hal yang gue konsumsi Itu masih tetap sama Sehingga Waktu itu tuh Semua Penyakit gue pada naik Semua Kolesterol Asam Orat Gula Darah Dan lain sebagainya Itu naik semuanya Itu gue hampir setruk Lidah gue Itu udah ketarik Tangan gue tuh udah yang kaku Yang kaku Bener-bener kaku Dan ini tuh gak bisa dipisahin Jari ke jari Tuh gak bisa dipisahin Apa ya Semua badan tuh kayak kram Dari kaki Itu mulainya dari kaki Dari kaki terus ke kepala Ke ujung kepala Tau gak lo Ngerasain Kayak kram Gitu loh Dan Itu gue takut banget Takut setengah mati Dan gue Berusaha Ya gue berusaha Ngucapin Banyak kata-kata R Untuk Ngelemesin Lidah gue Gue gak tau dari mana Tapi akhirnya gue Nyebut nama panjang gue Nyebut nama panjang gue Dan gue Gue berdoa Gitu disitu Apa Untuk Untuk juga Tetap Supaya gak kaku Rasanya Terus Dan gue Dimarahin Gue dimarahin Nama dokter gue Kenapa ini Sampai kejadian Akhirnya gue dikasih Makan obat Makan obat yang Terus tiap hari Gue harus konsumsi Disitu gue Berpikir Aduh Kalau sampai Gue ada apa-apa Gimana kabarnya Anak gue Yang masih Sekolah Yang masih Masa depannya Masih panjang Nanti kalau gue Sampe Gak bisa jalan Sampai gue Misalnya harus Tergantung sama mereka Gue bakal Nyusahin Laki gue Gue bakal Nyusahin Anak-anak gue Dan gue Ada berapa kali Denger Waktu gue Masih Obes ya Berapa kali Gue denger Orang Ngomong Soal Kalau lu Apa ya Membiarkan Membiarkan badan lo Membiarkan berat lo Lebih Daripada yang Seharusnya Ditopang Sama Badan lo Yang seharusnya Maksudnya Kan itu harus Proporsional Sesuai dengan Tingginya Di situ gue bilang Itu bullshit Di situ gue Merasa Merasa Terserang Di situ gue Merasa terhina Di situ gue Ngerasa Orang tuh Gak tau ya Perasaannya Orang-orang yang Seperti gue Yang punya Masalah dengan Berat badan Yang punya Masalah dengan Ya Dengan Keadaan yang Seperti itu Kelebihan berat badan Obesitas Dan lain sebagainya Kenapa sih emang Itu masalah banget Buat lo Kalau lo gak suka Ngeliat gue Lo merem aja Kenapa lo ngeliatin gue Gitu kan Itu adalah Pikiran gue dulu Bahkan gue dulu Mikir Gak apa-apa Kok yang penting Gue happy Yang penting Gue seneng Yang penting Gue sayang Sama diri gue Lo gak suka Lo gak Gak sayang Sama gue Lo gak happy Ngeliat gue Jangan Liat aja ke arah lain Ataupun lo Lo gak usah Merhatiin gue Gitu Cuman Itu adalah Pikiran-pikiran gue Dulu Bahkan Mungkin Begitu gue Sebelum Sebelum gue mulai Merasakan penyakit-penyakit Gue itu mulai muncul Begitu gue mulai Ngerasain Susahnya jalan Susahnya berdiri Gue ngerasain Sakitnya Kepala gue Terus menerus Sakit gigit Terus menerus Sama penglihatan gue Itu yang paling Itu Itu adalah sign Yang paling kenceng Kayaknya dari badan gue Bahwa Eh Lo gak boleh Begini terus Lo harus berubah Itu dari mata gue Waktu gue mulai Ngerasain mata gue Berair-berair-berair Dan gue marah Apa ya Setiap kali gue ngeliat Gue ngerasa Ada kabut-kabut Di mata gue Gue tau bahwa itu Ini gula darah gue Pasti ini adalah Karena kenaikan itu Dan kalau sampai Gue Gak bisa ngeliat Karena gue gak bisa Yang namanya Nahan gak ngemil Gue gak bisa Nahan gak makan Makanan Itu semua Setiap waktu Gue gak bisa Nahan mulut gue Dan nafsu gue Terus gue gak bisa Ngeliat Gue bakal Marah kayak apa ya Sama diri gue sendiri Karena gue yang nyebabin Itu semua Ini bukan salah Siapa-siapa Ini adalah Penyebabnya adalah gue Kalau sampai gue Gak bisa jalan Karena gue waktu Sempat ngeliat Ada orang yang Karena Dia Obesitas Dia gak bisa Keluar dari kamar Dia cuman tidur Dia cuman duduk Nonton Duduk Nonton Sambil Nyemil Mungkin lo udah pada Ngeliat ya Banyak lah Ini kan di Youtube Di Instagram Di mana-mana tuh Banyak lah Suka Suka Sliweran gitu Gue ngeliat itu Terus gue mikir Gue dulu mikir Gue gak bakal Nyampe 90 Dan akhirnya gue Nyampe 90 Gue dulu mikir Gue gak bakal Jadi 3 digit Ternyata gue Jadi 120 kilo Lebih Kalau gue mikir Tetap Gak bakal Gak bakal Gak bakal Gak bakal Tanpa gue sadarin Gue bisa kayak Orang yang gue liat itu Yang mungkin pada saat itu Itu lebih besar Daripada Bobot Gue yang Waktu tahun lalu Tapi Dia waktu itu Kalau gak salah Orang yang gue liat ini 180-an Kalau gak salah ya Tapi pada saat itu Gue mikir Gak ada yang gak mungkin Kalau gue cara pikirnya Seperti itu Tanpa gue sadarin Gue akan nyampe Kesitu Karena gue berpikiran Ini gak apa-apa Gue gak apa-apa Gue Baik-baik aja Tapi Waktu gue ngeliat Keluhan dan penyakit-penyakit Gue itu Gue Langsung ngomong sama diri gue Gue gak baik-baik aja Lo gak sehat-sehat aja Bob Lo gak Lo gak bisa begini terus Sampai kapan Mau sampai kayak Seperti itu Mau sampai lo gak bisa Bangun dari tempat tidur lo Mau sampai lo gak bisa Beraktifitas Sedangkan lo orangnya Suka Bergerak Lo suka Lo orangnya aktif Lo suka ngerjain apa aja Terus gue mikir Gila ya Kalau misalnya Sampai Sampai ada apa-apa Kasian banget Gitu kan Kasian banget Orang-orang yang sayang sama gue Laki sama anak-anak gue tuh Bakal Punya beban Dan gue gak pengen jadi beban Siapa-siapa Terus ada suara Terus ada suara Yang kasiannya Lu Gue asik-asik Mikirin orang lain Iya yang kasian itu gue ya Iya Iya Bener Bener Gue harus berubah Gue harus berubah Dan akhirnya disitu gue Memutuskan Untuk Oke Mulai hari ini Gue harus mencoba Walaupun dengan perubahan kecil Tapi gue harus merubah Walaupun itu gak yang dasyat Ataupun gak ekstrim Seperti apa yang biasa gue lakuin sebelum-sebelumnya Gak apa-apa Yang penting Lu mulai Lu mulai aja dulu Lu mulai aja dulu Jangan Ntar-entar Jangan nunggu Senin Gue biasanya tuh Diet Yaudah deh Nanti Senin aja Biar klop Kalau misalnya udah Senin Kayaknya lebih baik Mulai dari awal bulan Supaya ngitungnya Supaya ngitungnya pas Waktu itu gue mulai Hari Rabu Atau hari Kamis Gue lupa Tapi itu di tengah minggu Oke gue mulai Teng Gue gak nunggu hari Senin Padahal itu Itu yang namanya peperangan Jangan hari ini dong Mendingan lu hari Senin aja Lagian tanggung banget Ini masih Masih Belum akhir bulan Mendingan bener-bener lu Mulai dari yang fresh Cuman disitu gue berusaha untuk Tidak memperdulikan Suara-suara itu Dan gue Gak bisa Gue mulai harus Gue harus mulai besok Gue harus mulai Menatak dulu Menatak kehidupan gue Menatak ulang kehidupan gue Supaya gue sehat Gue gak mau sakit-sakit Gue gak mau minum obat ini Yang ada di dalam Apa ya Tempat Itu gue sampai punya tempatnya Dan itu full obat gue Semua yang gue harus konsumsi Gue tuh ngeliat itu Gue harus Bisa ngelepasin Obat-obatan ini Dan Waktu gue mulai menemukan Diet yang tepat Yang gue butuhin Yang dibutuhin sama badan gue Karena masing-masing orang Pastinya punya Diet yang sesuai dengan badannya Sesuai dengan dirinya Yang dia bisa nikmatin Dan Apa yang dibutuhin sama badannya sih sebenarnya Dan itu Itu gue ngerasa perubahan yang Bener-bener drastis Yang tadinya gue Kalau dari duduk Ataupun dari tidur Gue harus Manasin badan gue Beberapa saat Untuk bisa berdiri Tegap Untuk bisa berdiri Bahkan Karena dengkul gue tuh Udah yang sakit Sekali Telapak kaki gue tuh Udah kayak ada Pakunya Begitu gue mulai Merubah Diet gue Itu gue gak ngerasain lagi Mulai pelan-pelan Turun-turun 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 Sampai akhirnya Gue bisa Ya karena mungkin Juga Semakin ringan Bebannya Dan Karena diet itu Tepat yang tadi gue bilang Sehingga Itu ya juga Apa ya Memperbaiki Hal-hal yang Ringsek Di dalam badan gue Karena gue juga Menjalani Karena gue kan Mengcombine Dengan Intermittent fasting Jadi gue Combine Si diet Low carbs ini Dengan Intermittent fasting Dan Gue merasakan Itu adalah Apa ya Kombo yang Luar biasa Banget buat gue Dan Ya gue Akhirnya Pelan-pelan Gue lepas Obat ini Gue lepas Obat itu Gue lepas Obat yang ini Gue lepas Akhirnya gue lepas Semuanya Obat-obatan itu Gue gak minum Obat lagi sekarang Gue gak pernah lagi Sakit kepala Gue bahkan Selama setahun ini Selama beberapa bulan Inilah ya Gue gak pernah sakit Gue gak pernah sakit Kepala gue gak pernah sakit Mata gue Gak pernah berair lagi Tidak ada kabut-kabutan itu Bahkan Waktu itu Gue harus ganti Kacamata Karena Gue harus Nurunin Minus gue Dari 2,5 Ke Seperempat Gue gak ada Plus Gue bisa baca Normal Gue bisa lari Sekarang Gue Mah Gue sembuh Masalah pencernaan Gue gak ada lagi Yang tadinya itu Bisa sampai sesek nafas Karena Gasnya Ngedorong Ke dada gue Dan gue gak bisa bernafas Napas gue udah Lancar banget Udah biasa banget Dulu Gue sempet Yang namanya Napas gak bisa Sampai full Dan gue tuh harus Bener-bener Ngedorong Badan gue tuh Kayak Ketembok Dan Itu pun gak bisa Sampai gue tuh Suka bangun Panik Karena Itu Masalah dengan Pernapasan gue Kaki gue Gak masalah Gue udah cerita Malu Gue udah bisa lari Dan bahkan Gue bisa lari Satu jam lewat Lari jogging Jogging Bahkan sebelumnya Gue bisa jalan dulu Abis itu gue bisa joget-joget Gue bisa ngapa-ngapain Gue bisa turun naik tangga Dengan lari Yang tadinya gue Kalau turun naik tangga Gue berhenti dulu di tengah Gue ambil napas dulu Karena Dada gue nyeri Sekarang gue bisa turun naik Turun naik Turun naik tangga Berkali-kali Untuk ngambil ini Untuk ngambil itu Dan gue lebih aktif Karena Yang tadinya Karena gue tahu Susahnya naik tangga Dan Gue Apa ya Masalah-masalah yang gue hadapi Saat naik tangga itu Gue kadang-kadang Seringnya gue minta tolong Sama anak gue Gue minta tolong Sama laki gue Untuk ngambilin ini Kalau misalnya ada yang lupa Sekarang gak ada Gue Menikmati sekali Dan emang gue Jadi seneng banget ya Jadi kayak Bola bekel Sekarang Orang tuh kadang-kadang Udah Pop Lu kan udah Udah Dilihatnya sama orang Gue tuh udah cukup Lu ngapain lagi Ngapain lagi lu olahraga Ngapain lagi lu diet Itu banyak banget Sekarang Kalau yang ketemu gue Kayak keluarga gue Atau temen deket gue Udah Pop Udah Lu tuh udah 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 cukup Gue bilang Gue bukan masalah Itu Fokusnya sekarang Bukan lagi ke masalah Berat badan gue Gue udah gak kepikiran Bahkan kesana Makanya gue gak pernah nimbang lagi Terakhir gue nimbang Mungkin ada 3 minggu yang lalu Dan gue udah gak kesitu lagi Pikiran gue Apa ya Tujuan gue tuh udah gak kesitu Tapi tujuan gue adalah Untuk Mempertahankan kesehatan gue Dan gue seneng dengan Kondisi gue yang sekarang Gue Gue gak bisa Apa ya Bukannya gue gak bisa Tapi gue bisa ngelakuin Hal-hal yang Sebelumnya gue gak Pernah bisa lakuin Lari itu adalah Salah satu hal yang Gue gak pernah bisa lakuin Sekarang gue bisa lakuin Makanya gue sekarang Getol banget lari Karena apa Setiap gue lari Gue tuh ngerasa Itu adalah Apa ya Rasa syukur gue Karena gue tuh Dikasih kesehatan Dan gue dikasih Kesempatan Sama kayak hal yang gue Liat Waktu gue Nganterin bokap gue Ke rumah sakit Dan ngeliat orang-orang Yang sakit itu Disitu gue selalu diingetin Diingetin bahwa Tuh kan pop Untung kan waktu itu Lu diet Untung kan waktu itu Lu ngerubah pola hidup lu Ngerubah cara pikir lu Ngerubah Cara lu Ngejalanin Hidup lu Lu bisa ngerubah Yang namanya Tidur lu Jadi gak malem-malem Gak begadang-begadang Lu sekarang tidur Biasain 7-8 jam Lu biasain olahraga Lu biasain makanan sehat Lu biasain Apa Berpuasa Dan Saat gue berpuasa itu Badan gue udah Menikmati sekali Bahkan sekarang Kalau gue Gue keseringan makan Bukannya gue yang Enggak nih Gue udah kebanyakan makan Gue udah Udah nambah banyak Enggak Badan gue tuh ngerasa Saat gue berpuasa Itu rasanya Saat lu udah biasa puasa Nih ngejelimpet Ngejelimpet Maaf ya Karena ini kan Gue baru mulailah Ini podcast Jadi Gue ngomongnya Masih suka Selimpet-selimpet Waktu lu puasa Dan lu sudah terbiasa Untuk puasa Energi lu tuh Gile Gue dulu Makan Setiap menit Makan Makan yang namanya Indomie Dobel Pakai keju Kornet Bakso Dan lain Teman-temannya Dan Makanan-makanan lainnya Yang gue masukin Kemulet gue Susu Dan lain sebagainya Yang gue makanin Gue malah Cepet capek Cepet ngantuk Kadang-kadang Gue susah konsen Waktu gue puasa Dan sudah terbiasa ya Jangan Lu samain Sama Waktu Lu baru mulai puasa Waktu lu udah Kebiasaan puasa Dan Badan lu udah Terbiasa Untuk Apa ya Membakar lemak Maksudnya Mempergunakan Lemak yang ada Di dalam badan lu Yang udah Disimpen Sama badan lu Dalam badan lu Bukan Yang lu masukin ke mulut Itu rasanya Beda banget Ibaratnya Kayak ganti Bahan bakar Jadi Yang Super Kalau misalnya Teman-teman gue Sampai gini Gila ya Karena gue udah Umur 43 tahun Bulan depan gue Udah umur 43 tahun Dan teman-teman gue Yang ngeliat Aktifitas Gue dari pagi Sampe malem Itu sampe Gila Lu kaga ada capeknya Karena biasanya Umur-umur segue Perempuan Biasanya Gak semua ya Banyak juga Yang Fit Cuman Ini teman-teman gue Banyak yang Gila pop Gue Tiang tuh Udah capek Habis gue Ngerja ini Itu tuh gue udah capek Gue udah Pinggang gue sakit Pundak gue sakit Kaki gue sakit Gue pusing terus Gue itu Kalau lagi puasa Dan gue gak pernah yang ngomong Iya Gue kadang-kadang ngomong Kalau gue lagi puasa Tapi gue seringnya Gue gak ngomong Dan itu gue bisa ngelakuin Dari yang namanya Olahraga Terus gue masak Gue ngebersihin rumah Itu beda kan Ngebersihin rumah Sama olahraga Gue beda Gak jadi satu Kadang-kadang Dulunya Gue ngerasa Gue udah olahraga Kok gue kan ngepel Gue kan nyapu Gue kan nyetrika Gue kan nyuci baju Dan lain sebagainya Sekarang Enggak Gue olahraga Olahraga Gue jalan berapa ribu Minimal seribu Step sehari Itu adalah Olahraga gue Ngebersihin Ataupun melakukan Pekerjaan rumah Itu lain lagi Buat gue Itu adalah hal lain Jadi Gue tuh abis Olahraga Gue Ngerjain pekerjaan rumah Gue masak Gue kerja Gue nyelesaian kerjaan gue Gue nemenin Anak gue Gue nemenin laki gue Dan Itu gue lakuin Dalam keadaan puasa Gue masak Dalam keadaan puasa Karena gue gak bisa nyecipin Gue suruh mereka yang nyecipin Karena mereka yang bakal masak Gitu loh Dan gue gak ngebiarin Hal-hal ini Mengganggu gue Lo nyium bau makanan Lo masak sekalipun Lo duduk di saat Keluarga lo makan Lo gak akan Ngerasa apa-apa Gue sekarang udah duduk di Meja makan Saat gue lagi puasa Itu gak ada masalah Gitu loh Dan Yang harus dijalanin sih Kalau gak Memang gak akan tahu Rasanya Gue pun waktu awal Mengetahui masalah Puasa itu Gue yang gila Bisa mati lagi Pikiran gue Gila bisa mati lagi Ada kan orang-orang yang Mendokumentasikan dirinya Kayak seminggu Water fasting Bahkan ada yang Berapa puluh hari Tapi gue gak segila itu Gue biasanya Omed Gue biasanya Omed Ataupun Jadi gue Berubah-berubah Kadang-kadang gue Omed Omed itu One meal a day Kalau lagi Bosen Omed Gue alternate Daily fasting Jadi lompat-lompat Hari ini makan Besok gak Besoknya lagi makan Jadi lompat-lompat Kalau lagi Ah Gue kayaknya Gak lapar-lapar banget Dan gue lagi pengen Gue pengen Pengen apa ya Gue pengen Mendapatkan Satu ketenangan Tingkat tinggi Itu gue puasa Puasa water fasting Kadang-kadang Tiga hari Kadang-kadang Seminggu Dan itu Udah biasa Udah biasa banget Gue gak ngerasain Lagi yang namanya Ranking Hungry Hunger and angry Itu gak ada lagi Bahkan hari pertama pun Udah Hari Dulunya Awal-awal Hari pertama Sampai hari kedua Bahkan Sampai hari ketiga Itu rasanya tuh Struggle banget Waktu pertama kali Tapi waktu Udah biasa Masuk itu udah yang Ah kayaknya Gue hari ini mau puasa Coba gitu aja Gitu Tapi karena udah biasa Nah Banyak banget Orang Yang tau Gue ngelakuin Water fasting Oh gitu ya Berarti cepet dong Yaudah deh Gue water fasting aja Ngapain gue Intermittent-intermittentan Ataupun Omet-ometan Mendingan gue itu Cepet terus Bisa Balik lagi Ke pola makan Yang sebelumnya Pola hidup sebelumnya Gak bakal bisa Yang namanya Kemampuan badan Dalam seminggu Walaupun lu gak makan Paling Banyak Antara Satu setengah Sampai dua kilo Fat Yang bisa dibakar Kalaupun lu Ngeliat perubahan drastis Dari timbangan Misalnya Uh sampai 6 kilo Bahkan sampai 7 kilo Itu air Semua Begitu lu Makan Balik Yang kekat ya Cuman Kemampuan Badan lu Untuk membakar Fat ini Dalam 7 hari itu Ataupun Dalam 3 hari itu Gitu loh Jadi gak Gak ada Yang namanya Cara Apa ya Potong jalur Atau potong jalan Ataupun Instant Itu gak ada Karena beberapa kali Gue denger Komen itu Dari orang yang Ngobrol sama gue Tentang apa yang Gue lakuin Gue bilang Gue bahkan Sebelum gue Mencapai 60 kilo Itu gue gak pernah Yang namanya Water fasting Sampai beberapa hari Gue omet Omet Dari Omet itu Ada sekitar 2 bulanan Lebih Hampir 3 bulan Selebihnya Gue ngurangin Pelan-pelan Ngarik Jendela Puasa gue Pelan-pelan Semakin panjang Semakin panjang Dari 12 jam Ke 14 jam 14 jam Ke 16 jam 16 jam Ke 18 jam 18 jam Ke 20 Sampai Gue Yang Dari 5 kali makan Sampai Ke 2 kali makan Dan itu gue Pertahanin berapa minggu Sampai akhirnya gue bisa Sekali makan Sampai gue ngerasa Oh iya ya Gue sebenarnya Nggak terlalu lapar Coba gue Coba sehari Nggak makan Eh bisa Gue alternate Mulai alternate Daily fasting Dari situ Gue naikin Jadi 2 hari Buka Besoknya lagi Gue coba lagi 3 hari Buka Udah Gue istirahat Omet lagi Omet lagi Omet lagi Coba lagi 4 hari Buka Omet lagi Gitu Gue caranya Nggak langsung Terjun ke Water fasting Gira apa Dan lagi Kan Kitanya sendiri Harus Biarin Apa ya Harus Iya itu Butuh proses Kalau Lu sering denger Gue dari zaman dulu Gue selalu ngomong Soal proses Proses Dan kali ini Memang bener-bener Gue baru Apa ya Maksudnya Ini adalah Salah satu Hal Dimana Gue Setengah mati Menghadapi Prosesnya Penuh Dengan Air mata Keringat Nggak pake Darah sih Tapi Iya Kalau sekarang Ngeliat kebelakang Gila ya Nggak Kerasa Jadi Selama 2 tahun Maksudnya Di Covid ini Ya Masa pandemi ini Gue Mencapai berat badan Tertinggi Gue Semur hidup Dan Gue mencapai berat badan Terendah Gue Memang luar biasa Cuman Kalau dibilang Emang Covid Atau pandemi ini Bisa membantu Lu Iya Tetapi kembali lagi kan Pilihannya ada di lu Lu mau Kayak tadi gue Waktu awal Tahun pertama Gue mau Ngegemukin badan gue Bisa Lu kan juga Kurang Gerak Lu apa-apa Tinggal Mesen Kadang-kadang Kita jadi doyan Masak Di rumah Dan hal-hal Yang lainnya Yang bisa Men support Kita ke arah Sana Yang kedua Adalah Ke arah Kalau lu Mau Sehat Itu bisa Pilihannya Ya itu Gue udah menjalani Di dalam dua tahun ini Ada dua perubahan besar Dua event Yang Luar biasa Buat Gue Dimana Yang satu Adalah Gue hampir Hampir Setruk Yang satu lagi Gue lepas Dari semua Penyakit gue Kembali lagi Di dalam hidup Kita ada pilihan Pilihan Mau sehat Ataupun Pilihan Kita mau Menyanyiakan Kesehatan itu Nah Waktu gue Ngeliat Orang-orang sakit itu Gue semakin sadar bahwa Gue harus Apa ya Ya itu Pilihan itu Itu ada Di dalam diri gue Pilihan itu Ada di tangan gue Dan Selama lo dikasih Kesehatan Pergunakanlah Dengan baik Wahai teman-temanku Gue bicara Dari orang yang Cia udah sepuh Jangan ya Jangan sering-sering Ngingetin Tapi gue pengen Pengen hidup Sebaik mungkin Selama gue Punya Waktu Untuk hidup Gue pengen Merasa Badan gue Lebih muda Daripada umur gue Gue gak takut tua Gitu ya Yang gue takut adalah Sakit Dan Kalau gue takut Sakit Tapi gue gak melakukan Apa-apa Untuk memprevent Hal itu Tapi malah Ngejerumusin Diri gue Ke dalam penyakit-penyakit Itu Kan itu salah gue Banyak orang-orang Begitu kena sakit Nyalahinnya Nyalahinnya Tuhan Kenapa gue sakit Kenapa gue sakit Aduh gue dihukum Enggak Itu adalah hasil perbuatan kita Tanpa kita sadari Kita ngebiarin Hal-hal yang biasa kita lakuin Hal-hal yang kita pikir Itu menganggap Apa ya Itu membuat kita happy Itu membuat kita puas Itu membuat kita bahagia Ingat ya Gue itu 40 tahun Pengalaman Menjadi orang Yang gemuk Jadi ini bukan Cuman orang yang Masih amatiran Gue udah profesional Men Udah profesional Gue di dalam kegemukan Jadi gue tau Cara pikir orang Yang mengalami hal tersebut Dan Waktu dulu Gue berpikiran Bahwa gue sayang diri gue Gue menerima diri gue Gue happy Gue gak apa-apa Gue baik-baik aja Gue percaya diri Iya lah Gue percaya diri kok Maksudnya Waktu itu Gue merasa bahwa Gue gak apa-apa Dengan berat yang seperti itu Karena gue ngerasa Enggak kok Gue sayang sama diri gue Gue nerima diri gue apa adanya Orang-orang Seperti suami gue Dan anak-anak gue Pun terima gue apa adanya Mereka sayang sama gue Pikiran gue hanya sependek itu Kalau gue mau panjangin lagi Itu banyak Nah itu adalah hal-hal yang merubah gue Kalau dibilang Percaya diri Percaya diri Gue Once in a while Gue harus Apa ya Apa ya Menunjukkan diri gue Gue harus Naik panggung dulu Gue harus Nunjukin diri gue Di kamera Dan lain sebagainya Gue harus ketemu orang Gue harus Dan gue gak ada masalah Dengan Percaya diri Saat itu Orang ngebully gue Orang ngeledekin gue Orang ngeajak gue Bahkan dengan hal yang Paling Nista Sekalipun Itu udah Udah biasa Buat gue Gue tau Cara nangkisnya Gue tau Cara Cara ngebalikin Dan bisa ngantem Balik ke orang itu Gue sampe tau caranya Gitu loh Sampai gue Apa ya Gue bisa Berbalikkan Bercandaan orang Dan lain sebagainya Dan gue pikir It's okay Itu gak apa-apa Gak apa-apa Tapi waktu gue renungin Gue ini Didesign Bukan untuk membawa Beban Seberat ini Dengan tinggi badan Dengan Ya segala macemnya Gue tingginya 159 Sentimeter Membawa bobot 121 kilo Itu Itu too much Kalau menurut hitungannya Tetapi Dari keluhan-keluhan Yang gue rasakan Iya Itu udah mulai Udah mulai Ibaratnya Ibaratnya Apa ya Rangkanya Ini udah mulai Keganggu Gitu loh Tapi sebelumnya Gue gak akan mikir itu Setiap orang Ngomong Baik yang baik Baik yang Tujuannya baik Ataupun yang tujuannya Menghina Temuannya sama Semuanya Cuman mau Nyakitin gue Semuanya gak ngerti gue Semuanya jahat sama gue Itu pikiran gue dulu Tapi begitu Lo mulai Merasakan Sakit-penyakit itu Mulai Apa ya Muncul Di dalam tubuh lo Lo tau bahwa Lo gak baik-baik aja Dan Yang paling waktu itu Ngantem gue adalah Lo salah Caranya nyayangin diri Lo Itu yang 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 bener-bener Aduh Dan lo tau gak Ini sebelum gue tutup ya Gue sadar itu Saat gue berbicara Sama anak gue Itu omongan Kayak balik arah Terus kayak Ngantem gue sendiri Jadi waktu itu Gue ngomong Kan lagi cerita-cerita Temen gue tuh Temen gue Anak gue Itu punya Temen Sama orang tuanya Dispoiled banget Jadi Apa ya Dimanjain banget Dia gak pernah sekolah Dia di sekolah Seenaknya Jadinya dia suka Ngebuli orang Jadinya dia Pokoknya Sama orang tuanya tuh Sama orang tuanya tuh Gak diapapain Dibiarin aja Dibiarin aja Bahkan di encourage Gitu Kayaknya Dia jadi Terbiasa Dan terlena Dengan Hal tersebut Dan merasa Bahwa hal-hal itu Adalah hal yang baik Jadinya Ia Makin mundur Anaknya Dan disitu gue ngomong Makanya Kadang-kadang Mama atau papa Negor kalian Ataupun bahkan Sampai marah Itu untuk Kebaikan kalian Emang rasanya Gak enak Emang rasanya Mungkin pada saat itu Kok begini banget Kok Apa sih Kok jahat banget sih Ataupun kok Apa sih Kok bisa begitu sih Sama aku Nyakitin perasaan aku lah Nyakitin apalah Gitu ya Yang pastinya Saat lo ditegor Saat lo di Dikasih tau Gitu ya Rasanya pasti Gak enak Waktu awal Tapi Saat lo tau bahwa Itu adalah untuk Kebaikan lo Lo baru tau Bahwa Orang itu peduli Sama lo Orang itu sayang Sama lo Sama Itu Itu Pas gue ngomong Kayak begitu Itu kata-kata Itu kayak Bebalik Mukulin Gue Mukulin Nampol Nampol Gue kayak gini Iya Kadang-kadang Lo tau Hal-hal Seperti itu Lo denger Omongan-omongan itu Dan emang Rasanya gak enak Emang rasanya Yang namanya Ngadepin kebenaran The truth Itu kan Gak selalu Enak di kuping Gak selalu Enak di hati Gak selalu Enak di mata Gak selalu Enak di pikiran Tapi Saat lo tau Keseluruhannya Saat lo Resapin Itu adalah Untuk kesehatan lo Lo katanya Di dalam doa lo Lo selalu bilang Lo pengen sehat Lo pengen Sehat Karena salah satu Cita-cita gue Kalau gue dikasih Umur panjang Gue pengen Bisa main lari-larian Sama cucu gue Gue bisa dampingin Anak-anak gue Gue bisa jalan Sama anak-anak gue Tapi gue pengen Kelihatan Kayak temennya mereka Which is sekarang Udah mulai Bisa Bisa ngkein temennya Um Itu adalah Gue pengen Halo gue Gue Gimana ya I don't have any problem Getting old Tapi gue pengen Stay young Di dalam jiwa gue Di dalam badan gue Gue pengen Stay young Dan gue Waktu itu cuman Gue pengen sehat aja Tapi saat ini Gue Apa ya Mau Mau untuk Melakukan segala Cara dan usaha Tanpa harus Tergantung Sama obat ini Obat itu Untuk bisa Sehat Untuk bisa Bisa Apa ya Bisa Energic Bersemangat Ceria Dan lain sebagainya Gue pengen Tetap bisa Seperti itu Tanpa harus Tergantung Dengan Obat-obatan Dan gue Bisa Bisa Independent Gitu loh Maksudnya gue bisa Mandiri Gue gak harus Menjadi beban Untuk orang lain Tapi itu gak akan Bisa gue dapetin Kalau gue Terus Membiasakan diri gue Untuk melakukan Hal-hal yang gak sehat Gitu 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 Oke Akhirnya Gue menyelesaikan Podcast ini Gue gak tau Sampai berapa menit Tapi mudah-mudahan Ini bisa ngobatin Kangannya temen-temen Yang sudah Neriakin gue Tiap minggu Kak Hari Jumat ini Ada gak Podcastnya Gue akan Usahakan Sebisa mungkin Untuk bisa Apa ya Untuk bisa sering-sering Lagi Cuman Mungkin ini Gue gak bisa Janjiin Apakah minggu depan Cuman Gue akan Berusaha Untuk rajin Oke deh Sampai sini dulu Podcastnya Terima kasih Kalian udah dengerin Podcast lepas Senja Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Untuk jaga Kesehatan Dan selamat Beraktifitas Selamat menikmati Akhir pekan Dan hari-hari Kalian Kalau kalian dengerinnya Mungkin Minggu depan Dan lain sebagainya Sampai ketemu lagi I see you when I see Oke Daah